Seorang perempuan di kota Pontianak, Kalimantan Barat nekat terjun bebas dari lantai 4 di salah satu hotel di kota Pontianak lantaran ketakutan saat mengetahui ada razia. Diduga perempuan berinisial YN itu usai berhubungan badan dengan pasangannya. Lelaki bertato ini terus menangis saat menyadari pacarnya melompat dari lantai 4 hotel tempat mereka menginap. Dia mengaku tidak tahu jika pacarnya yang berinisial YN itu terjun bebas dari jendela kamar. Pasalnya sebelum kejadian, ia sedang berada di kamar mandi. Diduga keduanya usai berbuat mesum karena saat digerbek petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri, lelaki ini tidak mengenakan baju. Begitu juga pasangannya yang ditemukan terkapar usai melompat dari lantai 4 dan tanpa mengenakan busana bagian atas. Perempuan berusia 30 tahunan ini kemudian dievakuasi tim gabungan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan sementara lengan kanannya mengalami luka berat. Itu kita juga tidak mengerti, yang jelas kita belum masuk ke situ. Nah, waktu kita temukan itu, ya tadi yang pasangannya ya nangis-nangis di luar. Jadi kita tanya, ya pasangannya jatuh. Tetapi waktu diketok itu, ditanya kemana dipakai pasangan? Tidak, dia sendiri katanya. Nah, istilahnya dia memang mengaku dia sendiri. Ternyata akhirnya dilihat kok ada BH, rupanya pasangannya terjun. Selain pasangan ini, petugas juga berhasil mengamankan 11 pasangan yang tak sah lainnya. Razia dilakukan untuk mencegah adanya praktik prostitusi anak di kota Pontianak. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Yuni Ardi, Ainyus melaporkan. Terima kasih.